Sebenernya orang yang bisa mengatakan, aku ini gak layak loh, aku ini bukan mesias loh, aku ini bukan orang apa-apa dan siapa-siapa. Ini sebetulnya orang yang suci, ini orang yang cerdas, ini orang yang baik, dan ini orang yang kaya, dan ini orang yang pantas. Kalau yang pantas biasanya ngomong begitu, karena dipersembahkan semuanya sebagai pelayan-pelayan bagi yang lain. Maka dibentuklah seperti ini, saya yakin kita mau menjadi pelayan-pelayan bagi yang lain. Apa sih yang disebut orang kaya atau orang miskin? Banyak orang menggambarkan yang di luar itu. Saya memiliki ini, memiliki itu, memiliki itu. Siapa sih yang disebut dengan orang pinter, saya yang memiliki, dan sebagainya. Sebenernya orang kaya adalah orang yang suka melayani, orang yang suka berbagi, orang yang suka memberi, itu orang kaya. Apa yang dia miliki, seperti kalau janda miskin, dia memberi segala-galanya. Apa yang dia punya, dia punya itu dia berikan. Seluruh hidupnya bahkan, itu orang kaya. Orang miskin adalah, walaupun mungkin hartanya banyak, tapi dia sangat berat sekali untuk melayani, untuk berbagi, untuk memberikan sesuatu yang dia miliki dari Allah, secara gratis. Terima kasih. 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 kita yang diberikan oleh Tuhan sebagai pelayan-pelayan menjadi suatu tanda yang baik bagi gereja katolik marilah saudara-saudara yang terkasih sejenak kita mengungkapkan kekurangan kelemahan kita di hadapan Allah supaya pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini Romo Vicaris Jenderal, para suster bapak dan ibu, gruder saudara-saudariku semuanya dikasih Tuhan selamat sore berkah dalam hari ini agak berbeda bisa dipenuhi dengan profesional-profesional dan juga usahawan orang-orang yang berhasil katolik lalu ada semacam sebenarnya sudah ada pukat sudah cukup lama di Purwokerto ini sekarang revitalisasi mengingatkan kembali dan ada kerjanya maka profesional-profesional ini harus juga didampingi dengan yang profesional dan juga usahawan-usahawan ini yang didampingi oleh orang-orang yang berhasil dan seterusnya maka saya menunjuk nanti yang jadi moderator atau jadi pendamping rohaninya adalah Romo Vicaris sendiri maka semoga lebih maju dan lebih juga terasa pukat itu ada di keusupan Purwokerto tapi disini kita juga mau diingatkan akan pembaptisan Kristus lalu kita juga diingatkan akan pembaptisan diri kita masing-masing apakah nanti cocok atau tidak cocok bagaimana dan pesannya ya tidak cocok dicocok-cocokkan suatu persaingan kompetisi suatu perlombaan untuk dunia ini wajib wajib bahkan wajar dan perlu dan baik ada suatu semangat hidup kalau orang tidak sungguh berjuang berlomba berkompetisi bersaing di dunia ini itu tidak menjadi hidup menjadi lebih hidup tetapi tidak ada semangat apapun maka disini persaingan sebetulnya terletak di dunia ini untuk saling satu dengan yang lain mensejahterakan diri mensejahterakan kelompok mensejahterakan suatu gereja atau perkumpulan saya kira baik karena itu adalah suatu usaha yang diberikan oleh Tuhan makanya kalau namanya rejeki atau apa saja itu sebenarnya termasuk nasib itu yang menentukan manusia Tuhan sekali lagi merestuinya jadi kalau rejeki atau juga yang disebut dengan nasib kita tidak mengubah nasib kita masing-masing Tuhan juga tidak akan merestuinya jadi bukan turun jatuh langsung dari Tuhan tetapi kita diberi kesempatan untuk itu maka disinilah yang disebut dengan nanti pukat harusnya memberi suatu teladan buat kita semua jadi persaingan dunia sangat wajar dan biasanya dicari dunia ini adalah memang harta tahta bisa pria dan wanita sama saja tapi ketiga-tiganya itu betul-betul dikejar untuk ke sana yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah sesudah keberhasilan yang didapat itu sesuatu yang sudah dilantik itu sesuatu yang sudah dibaptis itu sungguh menghidupi dari yang kita dapat atau hanya sekedar formalitas hanya sekedar tempelan kita sudah dibaptis kita sudah menjadi pengikut Kristus kita sudah menjadi putra dan putrinya kita sudah menjadi anggota gereja apa sebenarnya pelayanan yang ada yang kita sudah didapatkan dari Tuhan itu nah ini selanjutnya seharusnya yang disebut dengan persaingan persaingan bukan hanya sekedar berhenti di dunia ini tetapi persaingan untuk menuju kepada persaingan kerasulan persaingan pastoral persaingan disebut dengan pelayanan atau spiritual rohani baru itu bermakna bermutu kalau hanya kita berpikir tentang dunia ini bersaing lalu selesai gak ada apa-apanya padahal ada suatu tujuan yang selanjutnya maka disini luar biasa Yohanes Pembaptis ini nanti kalau saya sampaikan inilah pukat-pukat Yohanes Pembaptis ini memiliki kesempatan loh Yohanes Pembaptis ini memiliki kemampuan Yohanes Pembaptis ini memiliki kepantasan Yohanes Pembaptis ini memiliki kuantitas pengikutnya banyak dia kalau tidak berpikir soal rohani dia tidak berpikir soal Tuhan dia tidak berpikir soal akhir dari kehidupan ini di dunia ini pasti dia akan mengejar itu tapi perjawaban dari Yohanes luar biasa aku tidak layak membuka tali kasutnya pun aku bukan mesias aku bukan yang dinanti-nantikan aku membaptis dengan air tapi nanti yang datang membaptis dengan roh kudus aku bukan siapa-siapa ini profesional ini yang disebut juga dengan usahawan atau ini yang disebut dengan orang yang bersaing dan berhasil di dunia ini tetapi hasil itu semua dipersembahkan untuk suatu rohani untuk tujuan akhir dan tidak berani Yohanes Pembaptis itu bersaing dengan Tuhan dia tahu persis kalau dia bersaing dengan dunia dia bersaing dengan yang lainnya atau pesaing-pesaing lainnya berani sekali dia mumpuni tetapi sesudah mendapatkan profesional itu mendapatkan sesuatu yang disebut dengan kepantasan dan juga kesempatan sebenarnya dia bisa mengatakan oh pengikutnya banyak tetapi dia mengatakan bukan aku menjadi lebih besar tetapi biar dia menjadi besar aku menjadi lebih kecil aku yang menjadi kecil inilah sebenarnya Yohanes adalah pukat-pukat ini pukat ini juga diberkati oleh Tuhan dapat profesional tertentu usahawan tertentu keberhasilan tertentu menggunakan akal dan budi dan sebagainya berani mengatakan dan juga tidak mau bersaing dengan Tuhan apapun juga jangan bersaing dengan spiritual jangan bersaing dengan kerohanian jangan bersaing dengan keilahian termasuk salah satunya mungkin dengan gereja termasuk salah satunya mungkin juga dengan sesuatu yang diarahkan oleh Tuhan termasuk baptisan jadi sebenarnya orang yang bisa mengatakan aku ini gak layak aku ini bukan mesias aku ini bukan orang apa-apa dan siapa-siapa ini sebetulnya orang yang suci ini orang yang cerdas ini orang yang baik dan ini orang yang kaya dan ini orang yang pantas kalau yang pantas biasanya ngomong begitu karena dipersembahkan semuanya sebagai pelayan-pelayan bagi yang lain maka dibentuklah seperti ini saya yakin kita mau menjadi pelayan-pelayan bagi yang lain apa sih yang disebut orang kaya atau orang miskin banyak orang menggambarkan yang di luar itu saya memiliki ini memiliki itu memiliki itu apa sih yang disebut dengan orang pinter saya yang memiliki dan sebagainya sebenarnya orang kaya adalah bukan soal ada di luar kita harta benda pemikiran kita dan sebagainya orang kaya adalah orang yang suka melayani orang yang suka berbagi orang yang suka memberi itu orang kaya apa yang dia miliki seperti kalau janda miskin dia memberi segala-galanya apa yang dia punya dia punya itu dia berikan seluruh hidupnya bahkan itu orang kaya orang miskin adalah walaupun mungkin hartanya banyak tapi dia sangat berat sekali untuk melayani untuk berbagi untuk memberikan sesuatu yang dia miliki dari Allah secara gratis itu orang miskin saudara-saudara kundekasi kristus maka disini saya juga akan mengatakan pukat-pukat di keuskupan Purwokerto ini adalah sarana terbaik seperti Jonas Membatis sarana berkat sarana dari Tuhan yang sudah didapat dan ini yang akan sekali lagi bukan soal harta benda uang kita dulu salah juga ketika melantik pukat-pukat di Bogor makanya gak berjalan dengan baik pikirnya para usahawan orang kaya profesional orang-orang pintar dan sebagainya dia mencarikan uang hanya untuk gereja bukan itu ternyata bukan itu berbaginya itu bukan soal harta benda nomor satu tetapi yang dimilikinya menjadi pelayanan bagi yang lain kalau saya memiliki otak saya memiliki harta benda saya memiliki talenta tertentu apakah ini digunakan bagi pelayanan bagi sesamanya pelayanan bagi gereja dia gak mau bersaing dengan Tuhan tapi melayani yang lain ternyata itu dan juga bukan untuk dirinya sendiri atau kemauannya sendiri maka disini lebih tepat sebenarnya mau siapapun itu orang kaya adalah bener gak menjadi servus servorum dei pelayan bagi pelayan yang lain atau pelayan pelayan Tuhan saya pernah berguruh dulu saya sebelum menjadi uskup yang bisa masuk surga lebih dahulu yang dipilih oleh Allah lebih dahulu itu ada beberapa tingkatan tapi nomor satu sebenarnya saya mengatakan kalau di gereja itu yang masuk surga duluan adalah Miss Dinar maka jadilah Miss Dinar Miss Dinar itu melayani pastur katanya pastur pelayan masih dilayani oleh pelayan lagi jadi pelayan dari pelayan itulah yang masuk surga duluan itulah yang baik duluan mereka menggunakan segala-galanya tenaga, pikiran, hati dan seterusnya waktu untuk melayani yang lain nah ternyata Miss Dinar juga masih kalah masuk surganya duluan oleh koster dia di dalam sana koster yang masuk surga duluan kenapa? dia pelayan dari Miss Dinar juga nah sekarang kalau ditanya pastor dengan uskup masuk surganya duluan siapa? dulu saya masih jadi pastor saya langsung mengatakan kepada Monsir Paskalis pastor masuk duluan uskup belakangan tapi sekarang saya jadi uskup enggak duluan uskup sama juga dengan kalau kita di rumah sakit siapa yang masuk surga duluan? bukan dokter tapi perawat-perawat itu loh tapi yang kerja menyapu itu loh tapi yang dia punya kepunyaan segala-galanya itu dilakukan baik tenaga maupun juga dan sebagainya dia lakukan demi untuk yang lain itu pelayan dari pelayan itu masuk surga duluan kalau dokter sudah pinter sudah baik dan sebagainya kalau sembuh dia namanya tinggi sekali hebat sekali kalau sakit atau salah malpraktek atau apa saja tidak akan pernah ada yang nuntut lalu dia diganti juga dengan keuangan dengan langsung tapi perawat-perawat sudah berkecimpung dengan yang kotor-kotor kadang-kadang dimarah-marahi kadang-kadang dimaki-maki dia tidak punya nama dan sebagainya ini pelayan dari pelayan biasanya pelayan yang baik dan berkualitas adalah dimana ada salib disitu lalu yang kedua ada pengorbanan yang ketiga ada kerugian jadi jangan berpikir pelayan itu semuanya enak dan demi kemuliaan nama kita tetapi kalau gak ada salib kalau kita gak panggung salib kalau kita gak ada pengorbanan kalau kita gak ada sekali lagi kerugian bukan pelayan pelayan itu sungguh-sungguh memberikan segalanya berbagi segalanya sama dengan guru guru masuk surga duluan tidak muridnya masuk surga duluan sering-sering murid itu sabar gurunya gak sabar saya dulu pernah masuk sekolah itu jam 8 gurunya jam 7 sudah datang saya sabar saya muridnya datang jam 9 dia marah-marah muridnya aja sabar kok gurunya gak sabar begitu juga pas ujian pas ujian hanya waktunya biasanya 90 menit 1,5 jam sudah bel habis waktu kita masih sabar ngisi gurunya sudah narik-narik gak sabar dan seterusnya ada juga yang gak naik dan seterusnya lalu gurunya muridnya aja sabar gak naik-naik sedangkan gurunya marah-marah dan seterusnya sudah terkasih saya ingin menyampaikan servus servorum day nomor 1 sebenarnya adalah siapapun yang menjadi pelayan umum pelayan dari semuanya mau itu statusnya apapun tapi menjadi pelayan umum seandainya menjadi dokter pun menjadi pelayan umum menjadi guru pun jadi pelayan umum menjadi imam pun jadi pelayan umum tapi pelayan dari pelayan itulah sebenarnya hasil yang kita dapat dari Tuhan segala-galanya termasuk baptisan termasuk juga pelantikan apapun termasuk juga mungkin tahbisan dan sebagainya apakah ini menjadi suatu sarana pelayanan bagi sesama atau bukan sama juga dengan kita sudah dibaptis sudah kita mendapatkan penebusan dosa sudah kita mendapatkan menjadi putra-putri Allah sudah kita mendapatkan menjadi anggota gereja apa yang bisa kita bagikan pelayan kita orang kaya atau bukan atau orang miskin jadi nomor 1 adalah sebenarnya kalau kita mau tahu agak sedikit ada salib ada pengorbanan ada kerugian sebenarnya para imam dan biarawan-biarawati itu betul-betul pelayan tetapi apakah sungguh digunakan dengan baik itu nomor 1 dia meninggalkan segalanya dia sudah memotong segalanya dan tidak mengikuti apa saja tetapi demi untuk pelayanan bagi sesama sebenarnya nomor 1 bagus kedua guru guru itu juga mencerdaskan makanya sekarang pukat ini juga sama tugasnya bukan hanya sekali lagi tapi mencerdaskan dengan pendidikan mencerdaskan bukan hanya sekali lagi supaya nanti jadi dapat uang banyak supaya nantinya sejahtera bukan itu nomor 1 tetapi juga memberikan pelayanan pelayanan rohani ajaran-ajaran dan teladan-teladan yang baik bagi murid-muridnya sehingga muridnya tidak hanya berhasil dalam kekayaan dunia tetapi juga berhasil dalam kekayaan surga demikian dokter dokter ini bisa menjadi malaikat suci agung tapi bisa jadi dokter ini menjadi iblis terjahat kalau segala galanya sudah diberikan kita buat bagikan pelayanan bagi orang lain baru selanjutnya maaf orang tua orang tua itu ada hubungan darah karena bisa seperti itu atau selanjutnya dengan profesi-profesi lainnya tapi saya ingin menyampaikan kepada pukat yang dilantik anda mendapatkan kecerdasan profesional keberhasilan persaingan menang di dunia ini menjadi usahawan-usahawan bukan soal hartanya apakah hasil ini semua kita dapat melayani sesama kita apakah kita sudah dilantik sungguh dapat berbagi bagi orang lain apakah kita menjadi orang-orang kaya tadi bukan soal harta benar dan sebagainya kita tuh suka melayani suka berbagi suka memberi itu orang kaya atau sebaliknya makanya ini kesempatan bagi kita semua yuk kita bangkit keusupan kita menjadi sesuatu yang benar-benar semangatnya Paus Franciscus servus servrum di pelayan bagi pelayan yang lain dengan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan sudah dibaptis marilah kita bagikan pelayanan ini bagikan keselamatan ini bagi banyak orang dan sesama kita dengan bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini saya Ketua Umum Ukat Nasional mengajak Ibu dan Bapak untuk mengucapkan sekali lagi janji pengurus mohon mengulangi apa yang saya sampaikan dihadapan Allah saya berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas saya sebagai pengurus profesional dan usahawan katolik keusupan Purwokerto selaras dengan kemampuan yang saya miliki saya akan menyumbangkan waktu tenaga pikiran dan talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada saya untuk membantu umat di keusupan Purwokerto supaya mereka semakin saling melayani dan mengasihi satu sama lain saya berjanji akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab kiranya Tuhan mendampingi saya dan semua pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas saya ini terima kasih Saudara-saudari sekalian kita telah mendengar kesediaan dan ikrar para pengurus dalam menjalankan tugas yang suci ini marilah kita mohon berkat Allah Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia hari ini engkau telah memilih saudara-saudari kami untuk menjadi pelayan umatmu sudilah engkau memberkati dan menolong mereka sebab mereka telah merelakan diri untuk menerima tugas pelayanan suci ini semoga mereka dapat memanfaatkan pengetahuan dan talentanya untuk menunaikan tugasnya dengan semangat cinta kasih dan pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani teguhkanlah mereka dalam menjalani ikrar pengabdiannya berilah mereka rahmatmu supaya dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan kehendakmu limpahkanlah berkatmu kepada para pengurus selama ini mereka telah meluangkan waktu pikiran dan tenaga untuk kelangsungan karya pelayananmu berilah mereka kesehatan dan limpahkanlah senantiasa kesejahteraan dan kegembiraan bagi keluarganya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami saudara-saudari yang terkasih marilah Allah selalu setia ia akan mendampingi saudara meneguhkan hati saudara semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas ini dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin agunglah misteri iman kita selamat selamat dunia selamat kata kami karena melalui saling dan kematin aku saya mengucapkan sekali lagi selamat kepada Pukat bukan yang baru tetapi mari kita realisasikan buktikan Kusupan Purwokerto punya Pukat yang semangat baru dan ada tugas baru juga bagi Fikjen untuk mendampinginya dan saya percaya ini akan menghasilkan buah melimpah mari profesional Anda usaha-usaha Anda dan termasuk iman Anda kita bagikan kita layani bagi sesama apalagi ini sekarang ketuanya Pak Joko Motor berbahagia dengan semangatnya yang luar biasa semoga yang lain juga apalagi yang muda-muda harus melebihi semangat dari Pak Joko Motor berbahagia kita siapkan hati dari kita untuk mohon berkat dari Tuhan Tuhan bersamamu semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu syukur syukur kepada Allah